Harga minyak goreng yang mulai turun 14.000 rupiah per liter yang mulai menarik daya beli masyarakat di Mojokerto dan Sidoarjo. Sementara Gubernur Jawa Timur berjanji segera melakukan standarisasi harga terjakau bagi masyarakat. Rencana kebijakan minyak goreng dengan satu harga oleh pemerintah pusat mulai menarik animo warga di Mojokerto menyerbu toko minyak goreng. Di Jalan Bayangkara, dalam waktu singkat, minyak goreng yang dijual dengan harga 14.000 rupiah per liternya ludus diserbu puluhan ibu-ibu. Untuk menghindari aksi borong para pembeli, pihak sualayan membatasi pembelian per orang hanya 2 liter saja. Meski dibatasi, salah satu pembeli mengaku senang dengan turunnya harga minyak goreng. Pasalnya, ia merasakan kebutuhan operasional penjualannya sebagai penjual gorengan meningkat dengan harga minyak goreng mencapai 30.000 rupiah lebih. Banyak, banyak, banyak keliling. Oh, banyak keliling. Biasanya 38, sekarang kok murah. Aku mau beli 4-5, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, ya cuma satu. Tahunya dari mana, bu, kalau hari ini ada minyak goreng satu warga? Ya, itu diberitahu anak. Sementara, sejumlah warga di kawasan Sedati Sidoarjo, Kamis pagi juga ramai-ramai membeli minyak goreng dengan harga 14.000 rupiah per liternya di sebuah minimarket. Pembatasan pembelian hanya 2 liter saja tak menyurutkan para pembeli hingga membuat stok minyak goreng ludes dalam waktu kurang dari satu jam. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa saat di lokasi meminta warga tidak melakukan aksi borong karena seminggu ke depan ada penyesuaian satu harga dari pemerintah. Pemprov Jawa Timur akan melakukan standarisasi harga minyak goreng dengan harga 14.000 rupiah per liter. Harga ini turun drastis karena beberapa hari lalu minyak goreng didual dengan harga kisaran 30.000 rupiah lebih per liternya. Tim Liputan